Intro PT Suzuki Indomobil Sales resmi meluncurkan all new Suzuki R3 Cruise Hybrid di pameran Indonesia International Motor Show atau EIMS 2024 Low MPV hibrida ini merupakan varian tertinggi dari keluarga R3 di Indonesia Nama dari R3 Cruise sendiri terinspirasi dari alasan konsumen membeli sebuah MPV yaitu kenyamanan berkendara Suzuki merancang R3 dengan fungsi cruising untuk jarak pendek dan jauh sehingga tercetuslah nama Cruise Intro Lalu bagaimana spesifikasi dari all new Suzuki R3 Cruise Hybrid 2024 ini? Dalam video ini kami akan mengulas secara lengkap dari sosok all new Suzuki R3 Cruise Hybrid Kami akan mengulas mulai dari desain, fitur Sampai harganya, simak review lengkapnya dari kami Intro Halo semua, selamat datang di channel O'Blitz Ubahan yang paling signifikan dari Suzuki R3 Cruise terletak pada bagian eksterior Varian tertinggi dari Suzuki R3 ini tampak lebih sporty Pada bagian depan, R3 Cruise Hybrid menggunakan front garnish bumper baru Dan front under spoiler yang didesain ulang Intro Perpaduan lower bumper berkelir hitam dan grill mess yang dibawa dari varian Suzuki Sport Membuat R3 Hybrid Cruise tampil lebih agresif Pindah ke bagian samping, R3 Hybrid Cruise mendapatkan side skirt Dan dekal hitam baru menemani pelek lebih sporty dari varian Suzuki Sport Intro Sementara bagian belakang dilengkapi dengan new rear upper spoiler dan new rear garnish design Sebagai pembeda tambahan, R3 Hybrid Cruise dapat warna baru to tone Tidak hanya eksterior, interior dari Suzuki R3 Hybrid Cruise juga memiliki fitur yang lebih mewah Dan canggih dibandingkan dengan varian lainnya R3 Hybrid Cruise R3 Hybrid Cruise masih dilengkapi dengan meter cluster width MID Ventilat cup holder Layar head unit berukuran 8 inci dengan mirroring Black and grey interior ambience dan sebagainya Sementara untuk fitur keamanan dan keselamatan Suzuki R3 Cruise dilengkapi dengan ESP, ISOFIX, Hill Hold Control, Rear Camera, Dual SRS Airbags, Electronic Brake Distance, Heart Touch, dan Parking Sensor Inilah bagian yang spesial dari R3 Cruise ini Hadir dengan mesin berkode K15B4 silinder berkapasitas 1,5 liter Yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 104,7 PS dan torsi maksimal 138 Nm Mesin bensin dipadukan dengan sistem mild hybrid Suzuki Yang mengandalkan baterai 10 Ah, 12 Volt, serta transmisi manual dan otomatis Meskipun memiliki baterai yang lebih besar dibandingkan dengan R3 Sport R3 Cruise masih menggunakan sistem smart hybrid yang serupa Teknologi Suzuki Smart Hybrid mengandalkan integrate starter generator Baterai lithium ion dan engine auto stop Sistem mampu mematikan mesin mobil secara otomatis saat mobil berhenti untuk menghemat bensin Namun kelistrikan mobil tetap berjalan Terus, bagaimana soal harga? Berikut adalah daftar harga dari R3 Cruise Hybrid di Indonesia Harga yang tertera merupakan harga on the road Jakarta Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari MPV mewah murah 7-seater hybrid Yang resmi meluncur di Indonesia ini Jika diberi gratis, apakah Anda mau? Mohon sampaikan di kolom komentar Terima kasih telah menonton!